Intro Selamat pagi, kawan-kawan semuanya Kali ini kami sawit buat bersama Melaporkan satu tugahan tindak pidana korupsi Yang dilakukan oleh satu perusahaan perkebunan Dalam hal ini biasa kita panggil MPT MSAM, MSAP Yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan MIMU Tani 2 Menanam sawit di kawasan utar Tanpa ada persetujuan seperti ujian pelepasan kawasan Dari Menteri Hal Mata Nah memang kalau kita lihat Tindak pidana ini Tindak pidana ini Merugikan negara Dan kami kategorikan sudah masuk Dalam rata Tindak pidana korupsi Sehingga kami laporkan ke KPK pada hari ini Jam 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 11an Jam 11an Nah posisi ini Kami sudah melakukan laporkan juga ke KPK di tahun 2018 18 berkenaan dengan katakanlah menggarap di kawasan utar Dan kami mendapatkan jawaban dari Al-Kata itu di tahun 2019 Akhirnya Sehingga kami merasakan tidak puas Sehingga kami berharap KPK bisa meninjakan lanjuti jugaan tindak pidana ini Lebih lanjut mungkin Bang Nari Mungkin silahkan Oke terima kasih Mas Rambu saya panggilnya gitu ya Jadi hari ini kami Saya mewakili teman-teman dari Integrity Lohom Menampingi kawan-kawan dari Salif Kod Menyampaikan laporan kepada KPK Terutama berkaitan dengan Pindahan pidana korupsi Dalam rata Pemanfaatan lahan indukutan hidup Yang dikerjasamakan dengan PT M-SAM Seperti yang tadi Salif Kod sampaikan Tentu ini memerlukan kajian lebih dalam Dan kami dari tim Integrity Seperti kuasa dari Salif Kod Bersama dengan teman-teman Salif Kod Sudah menggali data Sudah menggali informasi Berdasarkan data yang kami punya Dokumen yang kami punya Dan ini kuat jugaan Ada tindak pidana korupsinya disitu Karena sebetulnya terlihat sekali Siapa yang melakukan itu Dan modusnya itu lebih kepada Mereka memanfaatkan kerjasama Sampai pada akhirnya PT M-SAM itu kemudian memiliki Hak guna usaha Tersidikkan ke guna usaha Dan itu tanpa ada Ibu-ibu yang pakai Ataupun untuk Ibu-ibu yang masing-masing Jadi titik cekannya disana Dan kerugian negara Potensinya itu Lebih kepada hilang Nyalakan Sintu Tari 2 Yang merupakan Sintu TN itu Jadi kita melihatnya Dari sisi Dan kami sangat berharap betul Mudah-mudahan dengan Integritas yang dimiliki oleh KPK bisa meneruskan laporan Karena problem dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehutanan Perkebunan di Kalimantan Selatan itu sudah Sangat masuk di saat ini Sudah merasakan masyarakat memang Tetapi kami fokus hari ini Itu dalam rangka berkaitan dengan Dugaan tindak pidana kurusinya tadi Dan tentu kita berharap KPK Dengan segala macam Kewenangan yang dimilikinya Dengan segala macam Apa namanya Instrumen yang dimilikinya Bisa mengungkap kasus ini Sejelas-jelasnya Sehingga kerugian negara Akibat dari pemanfaatan Lahan tim Hutan I2 Secara melawan hukum ini Bisa ditangani dengan sebaik-baiknya Bisa dipublikan Yang dilaporkan siapa saja namanya Pak? Kalau yang ada di sini Yang kami sampaikan itu Ada beberapa nama Tapi ini namanya terlapor Yang juga ikut dalam proses ini Pertama itu adalah PT. MSAM itu sendiri Kemudian yang kedua itu adalah Direksinya Kemudian yang ketiga Yang kami juga laporkan Untuk penulian yang bisa diperiksa oleh KPK Itu adalah Dr. Cipta Tunghita MDA Ini adalah mantan direktur Tim Hutan I2 Beliau menjawabat itu Kurang lebih sekitar 2013 atau 2017 Tapi tentu ini dokumen yang kami ingat Pasti akan ada lebih dalam Lalu soal informasi yang berkaitan dengan itu Yang berikutnya juga kita laporkan Bupati gitu ya Yang ikut menerbitkan Termasuk juga edusnya perkebunan Bupati mana nih? Di lokasi Bupati Kabupaten Kota Balu ya Yang saat itu menjawab Ya semuanya menjawab Eh buku saudari 2016-2021 Dan pihak-pihak yang terlibat lainnya Tidak hanya spesifik Kepada empat terlapor Tapi siapapun yang terlibat Termasuk juga Kami ingin Meminta kepada KPK untuk Minta keterangan dari BPN Dari Kementerian ATR BPN Karena Atas-atas terbiasnya Yang menurut kajian kami Itu belum ada Kelepasan kawasan setan Yang disitu kan Disitu lah menjadi hilang Apa namanya Lahan ini Tari dua Total luas lahan yang hilang itu berapa? Kalau total luas lahan yang Kita perkerakan sekitar 8.000 hektare lebih Kurang lebihnya seperti itu Kurang lebih Kalau dirupiah kan itu berapa dengannya? Kami belum sampai kepada Hitungan angka itu Kan tentu KPK punya Instrumen Punya alat Untuk melakukan alat khusus Berapa sebetulnya Kepastian dari kerugian ini Tapi lahan itulah yang menjadi Kerugian yang kami lakukan